Halo, saya Fars Banas Lubis, dan di sini saya akan menjelaskan segala hal tentang bisnis analis. Nah, kembali lagi ke saya. Apa itu seorang bisnis analis? Bisnis analis, seperti kawan saya di sebelah sini, adalah seorang yang mencari dan menganalisis permasalahan bisnis dari suatu organisasi atau bisnis dan mendokumentasikannya dan mendokumentasikannya untuk dimengerti dan disetujui oleh stakeholder, seperti kedua orang ini. Dan kemudian, bisnis analis ini akan pergi ke research dan development agar teknologi bisnis itu dapat berkembang dengan baik. Nah, pertanyaan kedua, bisnis analis. Peran bisnis analis adalah melingkupi area bisnis organisasi, kemudian mengumpulkan requirement, mendokumentasikan requirement, dan mengkomunikasikan requirement kepada stakeholder. Mengidentifikasi solusi yang tepat, dan kemudian memvalidasi solusi untuk menemukan apa persyaratan yang memenuhi senandar yang diharapkan. Pertanyaan ketiga, karakter bisnis analis. Karakter bisnis analis adalah Yang pertama, membawa gerakan perubahan yang lebih baik atau change. Yang kedua, memahami konteks-konteks bisnis dalam klien bisnis atau dalam bahasa Inggrisnya konteks. Oh, begini kebutuhan bisnis klien. Yang ketiga, cedas memberikan penelesaian masalah atau solusi seperti yang dilakukan oleh dua pria yang cukup ganteng ini. Ini kan tinggal gini aja cuy, ngerti nggak sih? Yang terakhir, memahami kebutuhan bisnis atau need, serta mengenali pihak terlibat yang disebut oleh stakeholders. Oh, ya. Pertanyaan nomor empat, mengapa bisnis analis diperlukan? Bisnis analis diperlukan bisnis karena perusahaan harus melakukan pengkajian yang benar dan akurat akan rencana strategis, model bisnis, dinamika, masalah, dan potensi yang ada dalam organisasi tersebut. Untuk menghindari hal sebagai berikut. Bisnis analis akan mencari dan menganalisis permasalahan pada suatu perusahaan. Dengan bisnis analis, tujuan perusahaan akan mudah tercapai dan kemungkinan kegagalan dapat diminimalisir. Pertanyaan terakhir atau dua pertanyaan terakhir, kapan dan di mana bisnis analis diperlukan? Bisnis analis selalu dibutuhkan dalam berjalannya suatu perusahaan. Bisnis analis diperlukan di berbagai macam perusahaan, seperti perusahaan teknologi, perusahaan teknologi, fashion, hingga makanan. Bisnis analis juga butuh makan. Jadi, itu pendelasan bisnis analis dari kami. Dengan saya, Fars Banas Yudis, saya Mohon Iswan Rahadih, saya Iswan Reva Rasir, saya Fido Syahidia, dan saya Edisi Rahasare Putra, editor kami yang baru. dan saya yang tersebut mengang pulangnya surat Anyth tempat Soarks danilli meletajakan Aku setengah anda dari Mira da itu. Terima kasih telah menonton!